Bahwa kalau itu deposito, itu kan ketentuannya harus izin tertulis dari Bupati. Nah yang kami ingin kejelasan itu apakah memang ada surat izin resmi tertulis dari Bupati. Kalau tidak ada itu berarti bisa diduga bahwa perbuatan itu kejarahgunaan jabatan, penyarahgunaan kelenangan, itu yang pertama. Yang kedua bahwa kasus pelecehan banggar ini itu mestinya tidak terjadi ketika mereka memang harus jujur malam itu. Tapi pengakuan bahwa yang menentukan untuk 3 miliar itu bukan kami Pak. Itu dari mulutnya, dirutnya di D.A.N. sanggup di 2021. Setelah itu baru ada surat bahwa tidak akan menyator lagi. Nah ini kan pelecehan, Pak. Kami ini sebagai lembaga resmi ini bukan duduk di warung-warung kopi ngomongnya. Ini kan beresmi, Pak. Lapat resmi itu. Langkah selanjutnya, Pak. Apa akan memanggil kembali ke dirut BDAM untuk meminta kelarifikasinya, Pak? Ya, sebagai menampai yang dikatakan ketua tadi, kami mungkin akan memanggil kembali, banggar akan memanggil kembali di BDAM. Yang kedua, kami meminta inspektorat melakukan pemeriksaan, atau kalau perlu kejaksaan lah, pemeriksaan mengenai deposito tadi. Besarannya berapa, Pak? Depositonya, Pak? Kurang lebih 68 miliar, Pak. Kalau 68 miliar itu kali setahun 5% saja, bunganya itu kurang lebih 250 juta sepulang. Kemana duitnya itu? Apakah masuk kekas baiknya BDAM atau kemana? Kan perlu diperjelasin ke depan. Terima kasih.